Halo, welcome to my channel. Kali ini Dunia Buket akan mengajarkan cara membuat animasi untuk membuat frame. Ayo kita lihat, disini kita menggunakan aplikasi FitchArt. Bisa dilihat di gambar situ ya. Jadi kali ini kita cari dulu aplikasi FitchArt-nya di HP kita masing-masing. Disitu ya, lambangnya seperti itu. Buka aplikasi FitchArt-nya, kemudian tunggu sampai FitchArt-nya mulai beraplikasi. Setelah aplikasi FitchArt-nya terbuka, pilih latar. Nah, disini untuk pertama kali saya akan memasukkan background dulu. Kalau untuk pemilihan background, kita klik di tulisan sticker. Disitu nanti banyak pilihan, tapi kita ketikkan disitu splash color. Jadi disana bisa dicari semua setiap warna ada untuk background-nya. Splash color. Itu sudah saya ketikkan ya. Setelah muncul gambarnya, disini saya contohkan saya pemilihannya warna biru. Jadi terserah kalian ya, mau warna apa. Jadi saya pilih warna biru dulu. Kemudian saya letakkan untuk background belakang pada fotonya. Kemudian saya masukkan kemudian foto. Jadi untuk di dekat setelah background, saya masukkan foto. Disana saya cari dulu fotonya yang akan dijadikan ademasi pada frame-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Untuk tulisan congratulation, kita ketik congratulation text. Jadi disini dilihat saja seperti video ya teman-teman. Jadi ukurannya tergantung besar kecilnya, terserah kesukaan kalian semua ya. Dan terakhir kita tulis ketikan pada pitanya. Nah, disini kita tulis nama yang harus kita berikan pada pitanya atau logo di bawah foto. Setelah selesai, kita save ya. Kemudian kita cek lagi dicari di galeri. Inilah hasilnya. Jadi disini dari foto 3x4 yang pakai latar merah ataupun biru, bisa kita menjadikan seperti animasi untuk frame di bawah sini ya. Seperti gambar di atas. Terima kasih telah menonton! Bye-bye!